Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Upaya membangkitkan ekonomi UMKM di pedesaan, Babinkam Tipmas dan Polisi Polres Nganjuk melatih ibu-ibu cara pemasaran produk UMKM secara digital dan produksi bawang goreng. Latihan ini juga untuk memberi nilai lebih produk pertanian bawang di Nganjuk yang selama ini oleh masyarakat hanya dijual selepas panet dengan harga yang murah. Puluhan ibu-ibu dan pelaku UMKM di Desa Jati Punggur, Kejamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk mendapat pelatihan mengolah bawang menjadi produk bawang goreng. Tak hanya itu, ibu-ibu ini juga dilatih membuat foto produk dan video produk sekaligus cara memasarkan hasil produk UMKM di media sosial. Pelatihan dan inovasi ini pun diinisiasi oleh anggota Polres Nganjuk, salah satunya yakni oleh Babinkam Tipmas Bripka Agung Irawan. Atas kepedulian dan dedikasinya dalam membantu memulihkan ekonomi masyarakat, ia pun bekerja sama dengan Aibda Yuniar Savitri yang juga pelaku UMKM dengan produksi bawang goreng. Para ibu-ibu yang mengikuti pelatihan ini terlihat antusias dan bersemangat untuk membuat olahan bawang itu, mulai dari memilih kualitas bawang merah yang baik, mengupas dan memotong, cara menggoreng bawang hingga cara memasarkannya ke media sosial. Kapal res Nganjuk AKBP Boy Jackson mengatakan, ia pun sangat mendukung program ini, sebab selama ini Nganjuk mempunyai produk pertanian unggulan berupa bawang merah, namun belum dikelola dengan maksimal menjadi produk olahan yang mempunyai nilai tambah. Dengan pelatihan dan inovasi ini, diharapkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk kembali bangkit akibat pandemi COVID-19. Selain itu, dengan pelatihan ini, diharapkan potensi pertanian bawang yang mencapai 30% ini bisa dikelola dengan baik. Bawang Nganjuk ini merupakan sentra penghasil bawang terbesar di Kabupaten Ulangi di Provinsi Jawa Timur, sehingga potensi ini kami ambil dan kami coba mengelola masyarakat-masyarakat atau pelaku-pelaku usaha kecil yang menyediakan bawang-bawang goreng. Nah, kebetulan anggota Polres Nganjuk ada yang sudah membangun UMKM sederhana, sehingga kami juluki yang bersangkutan Polisi Bawang. Produk-produk UMKM-nya ini sudah dipasarkan di tingkat Kabupaten, Provinsi, bahkan sudah sampai ke Jakarta. Nah, potensi-potensi ini kami kelola, kemudian kami getuk-tularkan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat untuk meningkatkan UMKM-nya binaan Babin Kamtik Mas Kami yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau membangkitkan UMKM dalam hal ini bawang goreng yang ada di wilayah desa binaannya. Sementara itu, Vika Yulia salah satu peserta pelatihan mengaku senang karena banyak mendapatkan ilmu pengolahan bawang goreng, serta mendapatkan ilmu pemasaran secara digital. Ia mengaku selama ini dirinya belum pernah mendapatkan pelatihan serupa yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Banyak banget mendapatkan ilmu dari Kabupaten Polisi Bawang yaitu cara meningkatkan UMKM Bawang. Jadi cara membersihkan, memasak, menggoreng, seperti itu Pak. Tanggapannya dengan agetanya? Tanggapannya sangat-sangatlah memuaskan. Soalnya dari sisi lain bisa meningkatkan perekonomian ibu burma tangga dan selain itu ngajokan juga terkenal sebagai bawangnya. Sebelumnya pernah dapat pelatihan serupa? Belum. Pelatihan ini akan dilakukan dan pendampingan secara khusus dari Babin Kamtipmas hingga peserta pelatihan mampu membangun usaha dan membangkitkan UMKM akibat pandemi COVID-19, serta turut membantu pemulihan ekonomi nasional. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.